Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, saya melihat banyak sekali channel di sosial media, terutama Youtube yang memfasilitasi orang untuk membuka aib, bercerita aib mereka baik perselingkuhan dan sebagainya. Dan hal ini juga memicu orang lain untuk bercerita tentang aib mereka juga di sosmed dengan dalih speak up. Bahkan ada acara khusus yang memberikan penghargaan tentang kisah-kisah aib tersebut. Bagaimana agar kita juga tidak ikut terpancing melakukan hal yang sama atau melihat hal itu sebagai hal yang biasa terjadi di zaman sekarang. Karena pada kenyataannya, berita-berita itu paling ramai komentar dan banyak yang menontonnya. Bahkan juga dengan bercerita di sosmed, kadang banyak juga yang memberikan support secara mental meskipun itu membuka aib. Terima kasih. Aibnya dia yang disebar. Maka jika kasusnya adalah orang yang memang belum mengerti, ya perlu kita kasih tahu saja. Dan pastikan Anda sendiri tidak perlu membuka aib Anda. Aib itu perlu ditutup. Aib itu kan kesalahan. Contoh seperti zina, seperti dosa-dosa masa lalu. Itu aib. Tidak perlu untuk kita sebut-sebut kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni. Bisanya manusia merendahkan. Akan tapi kalau ingin mengadu, mengadulah kepada Allah. Hai hamba Allah. Ya ini yang pertama. Jika memang orang tidak mengerti, ayo diberitahu. Bahwa ini merugikan. Ada aib-aib yang memang kalau disebut akan memalukan sepanjang masa. Seperti kisah semuanya. Maaf semoga Allah menjauhkan daripada perzinaan. Dan seterusnya. Jadi mohon maaf kalau seorang cucu, jika mendengar ayahnya dulu atau kakeknya seorang yang non-muslim misalnya, kemudian mu'alaf, dia masih bisa bangga. Karena sudah mu'alaf. Tapi kalau mendengar neneknya dulu adalah mohon maaf. Pezina ulung misalnya, apa yang ada di hatinya dan aib itu akan nempel terus di cidatnya. Maka kami ingatkan, manusia bisa berdosa, bisa bersalah. Wahai hamba yang pernah terpeleset dalam kehinaan-kehinaan. Seperti terpeleset dalam zina, tolong dan tolong, tutup itu aib. Biarkan itu hanya antara anda dengan Allah. Tidak perlu bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Demi kebaikan diri anda sendiri, dan juga orang yang bersama anda, lingkungan anda, keturunan anda, orang bersama anda. Dan jangan berputus asa, hai hamba Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, orang tidak pernah peduli dengan siapapun yang ada di kiri kanannya, baik terhadap dirinya atau keluarganya. Karena mungkin dia sudah tertibu dengan mohon maaf. Dia lebih senang dengan tersanjung. Apa? Bukan tersanjung. Gebiar. Sekarang kan zamannya ingin viral, segala macam, atau mungkin mohon maaf urusan materi. Dan sebagainya, dia ingin bahkan mungkin dia berbohong, tidak melakukan sebuah aib. Jadi ini yang app saja hendaknya ditutup, bagaimana dia menisbatkan dirinya kepada satu aib. Mungkin urusan-urusan saat ini mungkin ditanyakan di media, orang senang bongkar app dan sebagainya. Tentu yang dicari di balik ini apa kira-kira? Apa yang dicari? Ada, tentu ada yang dicari di balik ini semuanya. Apakah mohon maaf tentang hal-hal lain? Apakah urusan materi dan sebagainya? Nah ini, ini, kalau ada orang yang semacam ini, ini perlu betul-betul kita tolong dia. Bukan untuk kita caci, kasihan dia. Dan ada, jangan ikut-ikutan. Orang itu, kalau punya kesalahan itu, sebaik-baik orang bersalah, menyesal, kemudian mohon ampun. Membongkar app-nya, apa ini? Dan mungkin mohon maaf, yang banyak adalah karena ketidakmengertian tadi. Sehingga ada orang mungkin, bahkan saya mendengar, saat ada orang minta donasi, wala'alam saya dengar, minta bantuan, karena dia adalah dihamili seseorang karena tidak bertanggung jawab, misalnya. Mesti, ya kan? Berarti kan satu sejagat tahu. Dan anaknya nanti akan bakal sedih bahwa saja ibuku adalah begitu. Masya Allah. Kita perlu belajar. Belajar berkasih sayang, kasih sayang kepada diri, kasih sayang kepada orang di kanan kita. Orang kepleset dalam dosa, iya, tapi bertobat. Nutup eib, tolong tutup eib. Dan anak jangan ikut-ikutan. Jadi, pertama, anda jangan mudah membongkar eib anda. Yang punya masa lalu kelam, cukuplah dia yang tahu dengan Allah saja. Tidak usah cerita kepada pasangannya, calon pasangannya, apalagi kepada anaknya. Nah, membongkar itu bagaimana? Coba anda berpikir, itu kalau anaknya sudah gede, mohon maaf, bisa jadi, di saat anak itu pengen menikah dengan seseorang, tak tanya calon mertuanya, tahu tentang ibunya, mungkin mempertanyakan, ibumu yang itu ya? Banyak kisah ini, maka kami ingatkan, wahai saudari-saudariku yang tercinta, saudaku, kalau anda sering mongka eib, mulai hari ini tutup. Besok anda ganti nama, anda pergi ke pulau yang jauh sana, sudah lah. Anda hidup mengambang buka lembaran baru, di tengah-tengah masyarakat, yang tidak tahu kalau eib anda, kalau anda punya eib dan celak. Kenapa? Biar anda cepat, mudah untuk kembali kepada Allah, tidak dalam keputusasaan. Nah, bahayanya eib itu kalau sudah disebar, diobrol, menjadi orang itu tidak rindu untuk tobat. Bahkan mungkin menjadi putusasa. Baik, ini adalah masalah orang yang punya eib. Kemudian bagi anda, pastikan anda adalah tidak memongkar eibnya seseorang. hati-hati. Jika ada orang, dia tidak malu dimongkar eibnya, anda pun juga tidak perlu memongkar eibnya. Bahkan, di samping anda, berjanji, anda berjanji, menjadi pejuang menutup eib. Berjanjilah anda, kalau anda menjadi pejuang menutup eibnya orang, maka Allah akan menutup eib anda. Dan kalau anda biasa membongkar eibnya orang, dan Allah akan rendahkan dia di tengah rumah tangganya. Tidak ada pernyalesan untuk menyebut kejelekan seorang. Bayangkan. Makanya, hey saudara-saudaraku yang biasa menyebut kejelekan pribadinya, tolong takut. Takutlah kepada Allah. Tanda dosa tidak diambuni orang yang tidak pernah menyesal tentang dosa. Dan tanda menyesal tentang dosa itu dia malu menyebutnya. Kalau ingin mengadu-ngadu kepada Allah, adapun anda yang tidak punya masalah tentang eib, maka anda harus menjadi pejuang menutup eib. Kemudian di samping pejuang menutup eib, naik pangkat lagi. Mengajarkan orang agar mau menutup eib seperti yang kita lakukan saat ini. Saya ingin punya pangkat tinggi. Anda semuanya yang sudah terlanjur. Di media sosial, bongkar eib, anda bisa merubah. Anda dari catur pergi Jawa Barat, ganti nama semuanya. Anda berperan sebagai manusia yang soleh. Dan ingin berubah. Bukan untuk membohongi orang. Ini berubah. Dan ingat, kalau anda membongkar eibnya orang, atau mengajari membongkar orang menggongkar eib, maka Allah akan rendahkan anda. Akan bongkar eib anda. Kita urusan dengan Allah yang makasih. Dan sekaligus mu'ah pedih dalam seksanya. Makanya Allah Maha Kasih, tobat kalau salah. Jangan diobrol. Kalau tidak tobat, maha pedih Allah dengan seksanya. Begitu ya. Tolong yang biasa mengobrol eib, tutup. Allah Maha Kasih, sekarang tobat. Jangan hanya untuk mendapatkan, apanya, kan ada YouTube, dan sebagainya. Lalu bongkar-bongkar eib, menceritakan eibnya, dan sebagainya. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni anda semuanya, mengampuni kita semuanya. Kita punya banyak salah. Dan semoga Allah memilih kita menjadi pejuang-pejuang untuk menghapus, menutup eib. Menutup eib. Menutup eib semuanya. Kami cintai semua karena Allah SWT. Allah SWT.